Assalamualaikum guys, langsung aja ini aku bikinin tutorial fitting untuk custom marching band oke, pertama ini aku tunjukin dulu form yang bisa digunakan untuk mengisi data-data ukurannya selanjutnya aku tunjukin istilah atau singkatan di dalam form fitting tersebut oke, perhatikan baik-baik ya nah, yang ini adalah kolom untuk pengisian data setelah kita mengukur dan masing-masing kolom itu ada istilah atau singkatan sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya secara tertulis pahami baik-baik dan oke, mari kita mulai pertama, untuk mengukur lingkar leher posisikan meteran melingkari leher dan diukur pas saja ya kedua, untuk mengukur lebar bunda posisikan meteran melintang dari ujung tulang bau kiri sampai ke kanan ketika mengukur lingkar ketia, posisikan meteran melingkari ketia dan ingat diukur pas saja ya keempat, untuk mengukur lingkar lengan, posisikan meteran melingkari tangan di atas siku diukur pas saja kelima, mengukur pergelangan tangan, posisikan meteran pada pergelangan tangan dan ingat diukur pas saja keenam, untuk mengukur panjang tangan, posisikan meteran membucur dari ujung tulang bau sampai ke bagian yang diinginkan ketujuh, untuk mengukur panjang baju, posisikan meteran dari bau sampai ke pinggang dulu baru menyesuaikan ukuran yang diinginkan keempat, untuk mengukur lingkar badan, posisikan meteran melingkari badan jika menginginkan harness ada di dalam baju, maka ukurannya dibuat dua yang satu, harnessnya dipakai kemudian diukur sekalian beserta harnessnya demikian juga untuk mengukur lingkar pinggang, buat dua ukuran, posisi meteran ada di daerah perut dan ingat diukur pas saja sepuluh, untuk mengukur lingkar panggul, posisikan meteran melingkari bokong dan diukur pas saja sebelas, untuk mengukur mistah, posisikan meteran dari selangkangan, ditarik miring sampai ke bagian pinggang dua belas, untuk mengukur lingkar paha, posisikan meteran melingkari paha dan diukur pas saja tiga belas, untuk mengukur lingkar betis, posisikan meteran melingkari betis, diukur pas saja empat belas, untuk mengukur pergelangan kaki, posisikan meteran melingkari pergelangan kaki dan ingat diukur pas saja lima belas, untuk mengukur panjang bawahan, bisa rok atau celana, diukur mulai dari pinggang sampai bagian yang diinginkan enam belas, untuk ukuran topi, posisikan pantaran melingkari kepala diukur pas saja untuk melengkapi ukuran sepatu, perlu ditambahi juga dengan ukuran tumit seperti di gambar dilengkapi gambar kelapa kaki dan ukuran nomor sepatu yang biasa diakukurkan oke sampai disini dulu, selamat mencoba, terima kasih dan semoga bermanfaat Assalamualaikum